yo logos welcome back with me let's go boys dan kali ini kita akan bahas hero sengguhan tapi sebelum itu jangan lupa untuk like share dan subscribe channel ini teman-teman jika kalian suka dengan konten di channel ini teman-teman oke jadi untuk item dan settingan arcananya tidak ada yang aku ganti teman-teman ya ini settingan defaultnya ya recommended dari sistemnya teman-teman dan disini aku akan fokusin ke gameplaynya aja ya teman-teman ya jadi fokus ke penggunaan skillnya si sengguhan itu sendiri ya teman-teman jadi sengguhan ini hero yang cukup sulit ya teman-teman ya untuk dikuasai tapi sebenarnya cukup mudah dimengerti ya penggunaan-penggunaan skillnya itu cukup mudah dimengerti tapi memang susah banget untuk dikuasai teman-teman karena perlu sedikit fast hand disini teman-teman ya dan perlu ketepatan juga teman-teman supaya kalian bisa menggunakan sengguhan dengan gacor gitu ya supaya bisa memaksimalkan damage outputnya ya teman-teman oke langsung aja kita ke pembahasan skillnya ya guys ya jadi untuk skillnya sengguhan ya skill satunya teman-teman sengguhan akan melemparkan orb ya yang akan meledak ketika orb ini sampai ke jarak terjauhnya ya teman-teman dan untuk skill dualnya sengguhan ini akan mengeluarkan kuas yang akan mengarah kembali ke sengguhan seperti ini ya teman-teman ya memberikan damage dan juga efek slow ya teman-teman dan untuk ultinya ya jadi untuk ultinya sengguhan ini bisa ngedash ya ketika sengguhan ini ngedash stacknya akan terisi dimana maksimalnya adalah stack 5 dan paling sedikit stack 3 teman-teman supaya sengguhan ini bisa terbang dan mengeluarkan damage dari ultinya ya teman-teman ya dan untuk combo simpelnya seperti ini teman-teman kalian bisa pakai skill 2 kemudian kalian tekan ultinya sambil maju ke depan ya teman-teman ya jadi untuk combo simpelnya ya skill 2 ulti kemudian kalian dash ke depan seperti ini ya teman-teman dan ketika kalian ngedash dan mengenai hero lawan teman-teman itu juga bisa mengisi stacknya si sengguhan ya teman-teman ya nah ini berhubung karena kita pakai papet jadi stacknya nggak terisi maksimal teman-teman tapi ketika kalian mengenai hero lawan ya teman-teman stacknya sengguhan ini juga bisa terisi ya teman-teman ya nah seperti ini contohnya nah kita langsung di stack 4 ya teman-teman tuh bahkan bisa sampai stack 5 ya teman-teman ya jadi untuk combo simpelnya seperti itu ya teman-teman skill 2 kemudian ulti sambil maju ke depan ya mendekati kuasnya si sengguhan ya teman-teman nah seperti ini ya nah ketika kalian ngedash itu kalian juga bisa balikin lagi analog kiri kalian ya ke arah hero lawan teman-teman jadi intinya kalian dash ke hero lawan ya teman-teman ya seperti itu nah sulitnya disini adalah ngepasin ya teman-teman ya nah ngepasin ngedashnya teman-teman sebenarnya sulitnya itu disitu ya teman-teman ya jadi untuk simpelnya kalian bisa buka dengan skill 2 dulu nah yang sulit itu ketika kalian ngepasin dashnya dari ultinya teman-teman ya itu yang cukup sulit teman-teman dan ingat ya teman-teman ketika skill 2 ya ingat kuasnya itu ya akan bergerak dari arah depan atau yang paling jauh nih cara yang paling jauh ke cara yang terdekat nah kalian bisa lihat ya disini aku dash ke depan kemudian dash ke belakang lagi ke arah kuas yang udah jalan kembali teman-teman itu stacknya bisa full ya bahkan ya teman-teman nah jadi prinsip ultinya ya teman-teman prinsip ultinya ketika kalian ngedash ya di jalur yang dilewatin tintanya sang guang ya ketika kalian ngedash dengan ultimate ya dan melewati tinta yang ditinggalkan dari skillnya sang guang itu kalian bisa mengisi stack ultinya sang guang ya teman-teman ya dan juga kalian bisa mengisi stacknya dengan ngedash ke arah hero lawan teman-teman oke seperti itu sebenarnya cukup mudah dimengerti skillnya sang guang ini tapi lebih sulit ketika prakteknya ya teman-teman ya apalagi ketika kalian di pertarungan itu ketemu hero-hero yang bisa nge-surprise kalian ya teman-teman ya seperti dong huang atau seperti ini teman-teman siapa namanya liang ya yang bisa langsung surprise kalian atau ngikat kalian begitu teman-teman itu yang cukup bencana teman-teman makanya disini aku pakai spell purify ya teman-teman ya aku bawa spellnya dari settingan default teman-teman yaitu purify ya dan untuk kombonya ketika kalian skill 2 kemudian ulti sebelum kalian mendekati hero-hero yang punya skill surprise ya atau skill-skill yang stone begitu ya skill crowd control kalian bisa langsung aktifin purify teman-teman jadi ketika kalian mau terbang ya ulti begitu ketika stack kalian sudah terisi kalian gak bakal terganggu teman-teman ya atau kena efek crowd control karena kalau kalian sebelum ulti ya maksudnya sebelum terbang kalian sudah kena efek crowd control itu ulti kalian bisa gagal teman-teman jadi sangguang ini gak bisa terbang begitu ya nah kalian bisa lihat disini aku aktifin purify dulu supaya si Arthur nya gak bisa loncat ini cuma contoh ya teman-teman ya oke dan disini aku akan lihat kasih lihat sedikit gameplaynya ya in real match gitu gimana nah aku buka pakai skill 2 kemudian aku ngedash ke depan nah ini kalau gak kena hero ya teman-teman ya tadi kalian bisa lihat ducky out nya itu di samping kiri jadi aku gak bisa kena dan stack nya gak nambah teman-teman nah kalian bisa lihat disini kalau misalnya stack nya full gimana nah kalian bisa lihat ya ketika aku ngelewatin ledizen tadi ngedash ke arah ledizen itu stack nya juga bisa nambah ya teman-teman jadi stack ulti nya itu bisa ditambah dengan ngedash ke arah hero nah ini contohnya kalau misalnya lagi banyak lawan sebenarnya lebih enak ketika banyak lawan seperti ini ya guys ya nah sebenarnya sangguhan ini lebih enak ketika ulti nya ini kita arahin ke arah banyak lawan seperti ini ya teman-teman nah kalian bisa lihat ya teman-teman ya jadi bisa lebih gampang buat ngekill hero lawan ya teman-teman ya oke mungkin segitu dulu untuk tutorial tipis-tipis ini semoga membantu kalian ales hit the next one jangan lupa like share dan subrek bye-bye